Galatia 6 ayat 2 Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Coba pakai gerakan Galatia 6 ayat 2 Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Sekali lagi Galatia 6 ayat 2 Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Hai Betu, kamu sedang apa? Ini loh, aku sedang menghafal ayat Alkitab dengan gerakan Atau istilahnya itu 6 ayat Mengajak kita bukan hanya kita nanti kuat secara rohani Tetapi juga kuat secara jasmani Dan ternyata tidak sulit kok Kita bisa melakukannya Mudah dengan bergerak Kita bisa menghafal ayat Alkitab Waduh, sangat membantu aku Oh iya, setau ku bukan hanya dengan gerakan Tapi menghafal ayat juga bisa dilakukan dengan lagu Pujian atau nyanyian loh Hah? Nyanyian Kamu dengar? Hari ini juga Ayo, ayo Ibu bapak, omah, opah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Jumpa lagi dengan saya, Betty Dalam acara Tips dan Triks Komisi Usia Lanjut Gracia YKI Karasaru Semarang Hari ini kita akan bersama-sama belajar Menghafal ayat-ayat Alkitab Melalui nyanyian, pujian, atau lagu Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa Bapak Surgawi, kami bersyukur hari ini diberi kesempatan kembali bersama-sama belajar Bagaimana menghafal ayat-ayat Alkitab Melalui nyanyian, pujian, atau lagu Kirya Tuhan memberkati kami semua Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ibu bapak, omah, opah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Sebagaimana kita ketahui bersama Menghafal ayat-ayat Alkitab Sangat penting bagi kehidupan kita Orang percaya Ayat-ayat Alkitab tersebut Dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita Tak kalah kita menghadapi kesulitan maupun tantangan Bahkan ayat-ayat Alkitab juga dapat menjadi senjata bagi kita Menghadapi cobaan demi cobaan Sehingga kita tetap dapat berdiri teguh di dalam Tuhan Pemaskar mengatakan Sirman Tuhan itu pelita bagi kaki kita Dan terang bagi jalan kita Rasul Paulus juga mengingatkan Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 Bahwa sirman Tuhan itu Segala yang diilhamkan oleh Tuhan Bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Jadi tidak akan pernah rugi Kita menghafalkan ayat-ayat Alkitab Justru manfaatnya sangat banyak Ada beberapa cara bagi kita Untuk menghafal ayat-ayat Alkitab Salah satunya adalah dengan gerakan Atau senam ayat Hal tersebut telah kita bahas bersama Di bulan Februari yang lalu Jumat kedua Menghafal ayat Alkitab dengan gerakan Menolong kita bukan hanya sehat secara rohani Tetapi juga sehat secara jasmani Nah hari ini Kita akan bersama-sama belajar Bagaimana menghafal ayat-ayat Alkitab Dengan lagu Dengan pujian Atau dengan nyanyian Ibu bapa Oma opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Iman Kristiani Tidak dapat dipisahkan Dari yang namanya Pujian Dalam setiap ibadah Aspek pujian Aspek pujian selalu mendapatkan Porsi lebih banyak Selain dari pemberitaan firman Tuhan Memuji Tuhan Sudah seharusnya menjadi bagian hidup orang percaya Sehari-hari Jadi jika ada orang Kristen Yang tidak suka memuji Tuhan Maka kekristenannya patut dipertanyakan Orang Kristen sejati Pasti suka memuji Tuhan Baik di dalam suka Maupun di dalam duka Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemasmur Yaitu Daud Demikian Masmur 34 Ayat 2 Aku hendak memuji Tuhan Pada segala waktu Puji-pujian kepadanya Tetap di dalam mulutku Dan Masmur 119 Ayat 164 Tujuh kali dalam sehari Aku memuji-muji engkau Karena hukum-hukummu Yang adil Mengapa kita harus memuji Tuhan? Menurut Masmur 22 Ayat 4 Dikatakan Tuhan bersemayam Di atas puji-pujian Dan menurut Masmur 150 Ayat 6 Dikatakan Biarlah segala yang bernafas Memuji Tuhan Haleluya Tuhan senang Ketika kita umatnya Memuji-muji dia Ibu Bapak Oma-Opa yang terkasih Jadi hari ini Mari kita belajar bersama-sama Menghafal ayat A kitab Dengan pujian Atau dengan nyanyian Atau dengan lagu Nah seperti apa sih contohnya? Yuk kita lihat berikut ini Ibu Bapak Ibu Bapak Oma-Opa yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Ada banyak lagu rohani Kristen Yang oleh penciptanya dibuat Berdasarkan ayat-ayat A kitab Ada yang sama persis Kata-katanya Namun juga ada penambahan Atau pengurangan kata Contohnya Hati yang gembira adalah obat Kalau kita nyanyikan demikian lagunya Hati yang gembira Adalah obat Seperti obat Hati yang senang Tapi semangat yang patah Garingkan tulang Hati yang gembira Tuhan senang Nah di dalam Amsal 17 Ayat 22 Berbunyi Hati yang gembira Adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah Mengeringkan tulang Kemudian ada lagu Satu hal telah kuminta Di dalam Masmur 27 Ayat 4 Lagunya berbunyi Satu hal telah kuminta Kepada Tuhan Itulah yang ku ingini Diam di rumah Tuhan Seumur hidupku Menyaksikan kemurahan Tuhan Dan menikmati Baiknya Nah untuk Masmur 27 Ayat 4 Hanya berhenti sampai di situ Tetapi untuk lagu Yang dinyanyikan Tidak berhenti Sampai di situ Ada penambahannya Dan menikmati Dan menikmati kuasanya Dan menikmati kaksinya Dan menikmati firmannya Nah untuk saat ini kita akan mencoba Bagaimana menghafal ayat Alkitab Dengan pujian, nyanyian atau lagu Mari kita pilih salah satu ayat di Alkitab Saya ambil dari Galatia 6 Ayat 2 Yang berbunyi Bertolong-tolonganlah Menanggung bebanmu Demikianlah kamu Memenuhi hukum Kristus Saya mencoba Membuat nadanya Menjadi demikian Bertolong-tolonganlah Menanggung bebanmu Demikianlah kamu Memenuhi hukum Kristus Sekali lagi ya Bertolong-tolonganlah Menanggung bebanmu Demikianlah kamu Memenuhi hukum Kristus Selanjutnya dari Filipi 4 Ayat 13 Yang berbunyi Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam dia Yang memberi kekuatan kepadaku Kita dapat membuat lagu secara sederhana Dari ayat ini Demikian Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam dia Yang memberi kekuatan Kepadaku Segala perkara dapat ku tanggung Yang memberi kekuatan Kepadaku Filipi Pasal yang keempat Ayat 13 Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam dia Yang memberi kekuatan Kepadaku Demikianlah ibu bapak Oma opa yang terkasih Contoh bagaimana kita menghafal Ayat Alkitab Melalui nyanyian, pujian, Atau lagu Secara sederhana Ibu bapak Oma opa yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Hari ini Kita telah Belajar Bagaimana menghafal Ayat-ayat Alkitab Melalui pujian, nyanyian, atau lagu Semoga menjadi berkat Baik Mari kita akhiri acara kita Dengan bersatu Di dalam doa Bapak Surgawi Terima kasih Atas kesempatan yang Tuhan karuniakan Hari ini kami bisa belajar Bagaimana menghafal Ayat-ayat Alkitab Melalui pujian, nyanyian, atau lagu Kiranya Bertambah hari Kami bertambah cinta Kepada Tuhan Dan kepada firmanmu Berkatilah Ibu bapak Oma opa Dimanapun berada Karuniakan Kesehatan Kekuatan Namai sejahtera Suka cita Kebahagiaan yang sejati Dan biarlah kami Senantiasa dipimpin Dan dibimbing oleh Tuhan Yesus saja Terima kasih Bapak Surgawi Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Terima kasih